Tolong ya Tegyo, tolong Jangan kamu bikin kubuk karya Romai Rama Marah-marah banget Banyak orang Silahkan berkubuk-kubuk ya Tapi jangan kubukkan karya Romai Rama Itu aja Lebih baik kubuk tua Tapi jadi amba Tuhan Daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku Forsa Dimanapun Anda berada Istimewa Hari ini Sengaja kita mengundang tamu yang pastinya tidak asing lagi beliau Apalagi di Pulau Jawa Khusus kita undang untuk nanti kita tanya-tanya Tentang beberapa hal Beliau adalah sosok yang fenomenal sekali Saya sebelumnya tadi sudah membaca biografi beliau Katanya nih beliau juga pernah Pengamen Menjual nasi goreng Ini luar biasa banget Sampai sekarang Itu luar biasa Siapa yang gak kenal Cak Sodik Dan mendapat julukan baru sebagai Raja Dandu Koplo Baik Sahabatkah dia tamu kita Kita sahabat Assalamualaikum Cak Sodik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa kabar nih Cak Sehat Kabar baik Forsa keren Forsa semakin keren Jadi Kawan-kawanku Forsa dimanapun Anda berada Ini banyak request Minta dihadirkan narasumbernya Cak Sodik Ini saya hadirkan ini Hari ini Beliau punya nama asli Cak Sodik Rifai Cak Sodik Rifai Nama panggungnya Cak Sodik Monata Nanti kita akan Tanya banyak hal Cak Sodik Apa sih hari-hari ini Kira-kira mengisi Hari-hari aktivitas Cak Sodik sekarang Banyak kawan-kawan Penggemar Cak Sodik ingin tahu Silahkan Waktu pertama kita Kena serangan itu yang namanya Mbak Corona Rencana job udah banyak ini bos Rencana job udah banyak banget Uang yang masuk di P udah banget Banyak banget Sampai nilainya ratusan juta Eh datang lah itu namanya Corona Jadi job yang legal semua Ya mau tidak mau Kita harus bikin konten Youtube Di rumah Dengan Keterpaksaan kita harus belajar Kita masuk ke dunia digital Mau gak mau masuk ke dunia digital Kita bikin Kita bikin karya baru Bikin cover Undang-undang kan sudah berjalan Kalau pakai lagunya orang Kita kena claim Ya kita izin sama penciptanya Walaupun secara pembagian Royalty-nya gimana Bla-bla-nya gimana Yang penting kita tetap Semangat Apapun yang terjadi Harus kita jalani Apa yang bisa kita lakukan Kita lakukan Apa yang bisa kita kerjakan Kita kerjakan Nah dari situlah Kita terus berkarya Ya walaupun Walaupun musim pandemi Menyekolakan anak-anak Dan juga kebutuhan yang lain Ada proyek lagu baru gak Ini lagi proyek lagu Dari ulang Bersama Dan pembawa naik motor R.I. King itu yang Semuanya tahu lah Kemarin Ya Alhamdulillah Dari R.I. King itu bisa Membawa Banyak rezeki Banyak job Terus buat teman-teman R.I. King seluruh Indonesia Kalau Pak Jokowi Presiden Indonesia Kalau Sohima Presiden Indonesia Bisa Kalau Presiden R.I. King Ya Cak Sodik Bisa gak sedikit Diceritain Perjalanan Karir Cak Sodik dulu itu Saya kan baca Pernah Jadi pengamen Katanya Apa benar seperti itu Iya bos Memang Saya tuh Umpama Perjalanan itu Sangat pahit sekali Memang Proses kan semuanya Ya Aku Ijasa SD aja Hilang Terus aku jadi Pengamen jalanan Tapi kita Keturunan Darah seni Dari ibu saya Saya itu Dulunya Sindien Tidak ada Darah seni lah Mengalir ke saya Jadi Pengamen jalanan Gak pernah jual Nasi gore Ya Betul lah Jadi memang Hidup ini Hidup ini Proses Kalau orang Kalau orang bilang Enak Cak Sodik Saya kira Enak Enak apaan Oh Gak perlu perjalananku Saya membaca Cak Sodik Dulu katanya Pertama mendapatkan Honor itu 15 ribu Tapi sekarang Sekarang itu Sampai Oh bisa dihitung lagi Bener gak Itu Dulu 50 sampai 75 Sampai 75 Sekali Manggung itu Luar biasa Dulu Ini sebagai inspirasi Kita kawan-kawan Terutama Kawan-kawan Forza Ada lagu Pak Haji Itu berakit-rakit Tulu Berenang ke tepian Jadi memang Perlu perjuangan Berdara-dara Berkeringat dulu Sekarang Cak Sodik Menjadi contoh Yang luar biasa Menjadi inspirasi Lagunya Pak Haji kan Lagunya Pak Haji kan Bukan hanya tontonan Jadi 90% itu Tuntunan Buat hidup kita Beliau-nya Saya akui memang Beliau-nya luar biasa Bilosofunya luar biasa Saya pengagum Bang Haji Bos Woy Forza berarti Forza berarti Forza Sejak kecil Forza Asli Sejak kecil Forza Cak Sodik Saya sering mendengar itu Rekaman-rekaman Cak Sodik Di Nyomonata Selalu membawakan Lagu-lagunya Pak Haji Bahkan lagu-lagu Yang dulu-dulu banget Sebelum sonet aja Pak Sodik itu Sangat fase Melantungkan itu Apa sih yang Menginspirasi itu Pak Sodik? Tau Bos Memang lagunya Pak Haji itu Dari sejak kecil Aku dicekokin Sama Bapak saya itu Kan Gemar banget Jadi Di telinga saya Di Feeling saya itu Sangat-sangat Bahkan lagu yang lama Sekalipun Yang belum soneta Itu aku hafal Kayak lagu apa ya Contohnya Kutulis Lagu Ini Yang itu aja Hafal Kutulis Lagu Ini Yang itu Bas Hahaha Keren banget Itu baru Sedikit aset Bentuman sudah Membuat kawan-kawan Proses semakin nyaman Dengan Cak Sodik Cak Sodik Dengan pilihan Kekhasan Penampilan Cak Sodik Mulai rambut Mulai dandanan Apakah ini memang Sudah menjadi Sebuah Pilihan karakter Cak Sodik Oleh Dandanan Dipanggung Cak Sodik Bukan karakter kan Bukan karakter kan Kemarin kan ada Pepata bilang Tuhan tidak akan Merubah nasibmu Kalau manusianya Tidak memperubah Ya kita berubah Dari segi rambut aja Kalau orang-orang Biasa kan Rambutnya biasa Biasa Rambut cimbal Kayak Mbak Surep itu loh Mbak Surep kan Jadi memang Artis-artis top itu Selalu penyanyi Kalau penyanyi-penyanyi Yang lain-lain kan Udah ganteng bos Ganteng udah oke lah Jadi aku takutnya Sama-sama mereka Sama-sama ganteng Biarpun Biarpun beda Kita berpenampilan rege Tapi Jiwa kita tetap Nanggut Walaupun penampilan kita Jendrenya itu Gimbal Tapi lagu kita Jambur sari Kan bikin sesuatu yang beda Bikin sesuatu yang beda Rambutnya itu Saya nge-rezekian nih Rezekian nih Betul Rezekian nih Kak Sudik Bisa gak sedikit Diceritain Saya ada membaca Ulasan-ulasan Juga penyataan Dari Pak Sidik Dari beberapa Statement Beberapa waktu yang lalu ya Katanya pernah nih Entah ditegur Atau diingatkan Oleh Pak Haji Romahirama Karena Kak Sudik ini Sering membawakan lagu-lagu Pak Haji yang di-goblogan Bener gak ini Kak Sudik Aku ingin denger langsung dari sumbernya Betul sekali Dimana ceritanya Dimana ceritanya itu Waktu itu di Dimana di MSC TV Ya di MSC TV Saya akan izin sama Almarhum Almarhum Bang Odi ya Oh Almarhum Odi Insya Allah Odi Boleh Saya mau minta izin Saya mau foto Sama Sama Aba Boleh-boleh Boleh Masuklah ke ruangannya Wah Pak Haji marah-marah langsung Eh Jangan sampai ada kamera disini Jangan sampai ada kamera Saya masih ada urusan sama kamu Marah-marah banget Masya Allah Marah-marah Salah kamu apa bang Tolong ya Tolong Jangan kamu bikin koplo karya Romahirama Marah-marah banget Banyak orang Tapi saya Bukannya saya itu marah Bukannya saya itu Apa ya Kalau bahasa Jawa mangkal Karena itu membuat Saya itu Gimana ya Berharuan Memang Memang Secara pribadi Saya itu salah Dan karya orang Tanpa izin juga Saya Saya koploin Memang betul Pak Haji Marah-marah banget Jaman aku Uh Tolong itu Tolong itu Jadi waktu itu Mas Gak boleh ada kamera Mas Jangan ada kamera Dikiran nanti Saya jamai Aku sama kamu Aku itu marah-marah Lambat bulan Lambat tahun Waktu kita ketemu lagi Kita ketemu lagi Waktu di Indosiar Di Indosiar Jadi tolong Pak Masodin Tolong diluruskan Berita saya yang kayak gini-gini Tolong diluruskan Akhirnya Pak Haji Yang rohman iramah Tolong Dijaga itu Marah-marah banget Ya kita udah klir Saling memaafkan Kesalahpahaman itu Masalah Biasalah Perselisihan Akhirnya kita Udah Aku minta maaf Bang Haji memang Seorang yang Pemaaf Beliunya Persangat Kita minta maaf Pesan dari saya Yang terakhir Kemarin itu Sotik Kita udah clear ya Kita udah gak ada apa-apa Kamu saya maafkan Jadi Tolong Itu jaga karya-karya saya Jadi kemarin itu Sepat Beliunya telpon sama aku Aku sekarang jadiin Ketua PAMI Jawa Timur Sebagian penasehat Alhamdulillah Insyaallah Berarti sudah kepercayaan Kalau ada karya-karya Roma iramah Yang dipakai joget-joget Hot-hot Itu saya Wajib negur Saya punya beban mental Luar biasa Dari yang marah Dari yang Sekarang Aku diizinin Sama Pak Haji Lewat Kepi rekod Karya-karyanya Boleh di cover Nanti royalti Kita pembagian Di kantor Jadi aku sekarang Bikin channel baru Sangat baru sekali Ini promo Buat teman-teman Itu tengok Di Jagat Dan Nud Itu karya Roma irama Karya Roma irama Yang Versi akustik Saya itu Yang ini Nanti Banyak lagu Sudah Kami persiapkan Oke Pak Mirsa Bisa dilihat Di alamat ini Channel terbaru Dari Mas Odik tadi Ini nanti Ketik di sini Ini bisa menyaksikan Semua karya-karya Kak Sudik Dari 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 yang Diawali Diawiti Mewangkel Mewangkel Dengan bahasa Yang tinggi Dari Pak Haji Dari Kemudian sekarang Dikasih kepercayaan Yang luar biasa Menjadi penasihat Pami Boleh menegur Dan bahkan Boleh meng-cover Lagu-lagu beliau Apa yang Cak Sudik Rasakan Dari Masana Awalnya Seperti Sekarang Seperti Ya memang Itu Sebuah perjalanan Mas Umpama kita berdoa Kalau Umpama ini Suatu contoh Kita berdoa Surabaya 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 Gak nyampe Kalau kita gak jalan Kita berjalan Kita jalani juga Jadi kita melewati Konak dan duri Sampai dimarahin oleh Pak Haji Kan proses Jadi semuanya itu kan Kalau kita Marah sama Pak Haji Ya marah Cuman kan Gak boleh Pak Haji saya anggap sebagai Guru besar saya Saya anggap sebagai Pak Iyai saya Saya anggap sebagai Bapak saya Abah saya Walaupun marah Kan marah sayang Dia Dia kan termasuk sayang Sama aku Umpama gak sayang Gak mungkin kan Kayak gitu Luar biasa Pemaaf Luar biasa Mudah-mudahan belinya Panjang umur Sehat Amin Ya Allah Amin Rezeki yang Barokah Amin Ya Allah Amin Cak Sudik Setelah dapat Teguran yang Seperti itu Apakah otomatis Besoknya Ketika pulang ke Jawa Timur Tidak lagi Membawakan lagu Pak Haji Untuk kemudian Dikoblukan Atau tetap Membawakan lagu Pak Haji Tapi Gimana Kemarin Yang lagu Akhlak itu Udah gak berani Dikoblo Beliunya sempat Belinya sempat Selalu takut Sama kamu Akhlak Kalau kamu nyanyi Akhlak Kenapa Keren Keren Kau Adalah Bahagia Dan Deritaku Udah Rela Rela Cuman Aku Pak Haji Tadi Shoting Orang Di upload Biar gak Ah Pokoknya Aku Penggemar Banget Kak Sudik Selama ini kan Di kalangan Penikmat Musik Dablu Kak Sudik Itu dikenal Sebagai penyanyi Bahkan Dijeluki Raja Dangdut Koplo Kemudian Sekarang Khususnya Nyanyikan lagunya Pak Haji Romairama Tidak Koplo Gak Mengkoplo Gak takut Kehilangan Penggemar Gak takut Kehilangan Komunitas Gimana Karena Basic saya Udah di Dangdut Orang kenal Saya itu Saya Dangdut Saya yakin Banget Orang kenal Saya itu Penyanyi Yang Walaupun Penampilan Reggae Udah Dedak Digital Mulai Dari dulu Belum ada Youtube Yang viral Saya pernah Viral Allah Jadi Kita yakin Mas Luar biasa Kak Sudik Tetap Diri khasnya Tetap Dengan cirinya Tidak akan Hilang dari Ciri khasnya Sebagai Kak Sudik Tapi Tidak Tidak lagi Mengkoblokan Khususnya Lagu Roma Irama Marah lagi Nanti Abahnya Cak Sudik Lagu Pak Haji Roma Irama Itu Saya juga Meneliti Lagu Pak Haji Roma Irama Ada Lapan Ratus Lagu Lagunya Pak Haji Roma Irama Dari Lapan Ratus Lagu Ada Lagu Yang Paling Berkesan Bagi Pak Sudik Ada Dua lagu Mas Yang Paling Berkesan Itu Kalau Aku Nyanyi Lagu Terharu Selalu Ingat Almarhum Istri Saya Terus lagu Belandangan Itu Pasti Aku Nangis Yang Dipang Allah Saya Sudik Bisa Nggak Nyanyikan Diringi Dengan Gitar Akustik Sekian Lama Kau Mendampingiku Dalam Rumah Tangga Yang Miskin Ini Hidup Menuduk Dan Derita Tak Pernah Mengeca Rasa Bahagia Tak Degak Kul Perlihat Memang Kayak Anmas Dari hati Banget Kudun Nangis Ya Allah Ya Allah Luar biasa Dari hati Banget Apa Emosional Ya Saya Sedih Buah Kenapa Ini Resep Banget Kalau Keladangan Waktu Ingat Ngamen Di Jalan Ngamen Dari Bist Ke Bist Monggo Kelandangan Gimana Dengan Akustik Kering Banget Rasanya Terim 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 Sudah Rasanya Air Mataku Terlalu Banyak Sudah Yang Terim menangis meratapi buruk nasibku nasib buruk seorang tunelisma langis bagai atap rumahku itu nangis masa kalau sendiri masa, karena pakai rasa kalau nyanyi lagu itu, pakai rasa banget, luar biasa luar biasa Cak Sudik, Cak Sudik bukan hanya bernyanyi tapi sudah memberikan inspirasi bagi banyak orang saya membaca profil Cak Sudik yang sangat menyentuh saya, selama 14 tahun Cak Sudik itu kemudian mendampingi istrinya istrinya sedang sakit, mendampingi dan insya Allah, dijemur di apa, diadomu, luar biasa Cak Sudik Sampai beliau kemudian, bagaimana sih? teman-teman, semua teman-teman yang di luar sana yang paling berat dalam kehidupan kita itu tanggung jawab Banyak sih di sana orang-orang kaya, banyak berdua, tapi tidak tanggung jawab sama keluarga, itu yang harus kita pegang tanggung jawab sama keluarga itu, karena keluarga adalah segala-galanya, rezeki kita, keselamatan kita itu dari keluarga kalau keluarga, intinya kita jangan sampai mengkelantarkan anak, mengkelantarkan keluarga kita biar kita seger kewarasan los jinawi murah sandang murah pangan Masya Allah, berkah-berkah Cak Sudik, berkah Cak Sudik Amin, amin, amin Akhirnya Cak Sudik, apa pesan Cak Sudik untuk artis-artis dangdut kekini, umpamanya artis-artis dangdut supaya bisa mengselaraskan dengan keinginan Pak Aji, tetap santun, tetap sopan apalagi Cak Sudik sudah menjadi penasihat, paham itu di Jawa Timur Apa pesannya Cak Sudik? Bisa cahaya, tapi artis-artis sekarang sudah kaya dulu Mas yang buka-bukaan sudah kak laku sekarang tapi yang pakai kekinian, baju-bajunya sudah sopan kaya penyanyi yang dulu-dulu kaya Korea-Korean, kaya Javalan, kaya di Bransis itu tapi kemarin ada Youtube yang merah-merah kopro sudah dihapus Sudah dihapus ya? Sudah tertib, sekarang sudah tertib ada yang dedak dikitar Pak Aji, ada yang pokoknya kopro dihapus Mas Oke Cak Sudik, Insya Allah Pak Aji Romeram akan menyaksikan tayangan ini Cak Sudik Apa yang ingin Cak Sudik sampaikan pesannya? Salam buat teman-teman Forsa, tetap semangat, tetap berkarya apapun yang terjadi harus kita jalani kita manusia punya rencana, Tuhan punya gendang jangan sampai mengatur kita gendang Allah kita jalani, tetap semangat dan jangan berhenti berkarya kalau kita berhenti berkarya, sama saja kita berhenti bernafas Forsa keren Forsa semakin keren Paling akhir pesan untuk Pak Aji Romeram apa Pak Sudik? Cak Sudik, Pak Aji Romeram doanya Buat Aba terima kasih saya sudah diizinin cover lagunya dan mudah-mudahan Aba sehat walafiat panjang umur, banyak rezeki-rezeki yang baru Amin Amin ya Allah Amin Cak Sudik, makasih dan bagi penggemar dangdut penggemar musik dangdut penggemar Cak Sudik dimanapun anda berada bukan hanya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, seluruh Indonesia bahkan di negara jiran Malaysia saya dengar kabar juga penggemar Cak Sudik itu banyak banget banyak banget saya sering kesana nah iya makanya banyak teman-teman saya di Malaysia menginformasikan itu banyak jadi penggemar Cak Sudik Cak Sudik sudah go internasional untuk yang berkeinginan mengundang Cak Sudik untuk event apapun silahkan nanti hubungi ini setiapnya Mezi Artists Entertainment nah ini di bawah ini makasih Cak Sudik atas kesempatan atas waktunya sehat selalu dan untuk kawan-kawanku Forsa demikian tadi hasil wawancara kita dengan Cak Sudik sebagai Raja Dangdut Koplo yang bersinergi dengan Raja Dangdut Indonesia Bapak Ajir Rahma Idola kita semua seperti yang kita tahu tadi luar biasa endingnya pertama di Tegur pertama di Jewer bahasa Jawa di Jewer seperti itu tapi sekarang menjadi sahabat Masya Allah luar biasa Cak Sudik berpesan semuanya berproses tanggung jawablah tanggung jawablah tanggung jawablah kepada siapapun sampai jumpa pada episode-episode yang mendatang untuk kabar Roma Irama kabar Soneta dan kabar Forsa juga kabar orang-orang yang terinspirasi karena Roma Irama terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih